Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau menyampaikan terkait dengan 3 hal yang bisa membuat para honorer tenang dan gembira Jadi yang pertama tes P3K bagi honorer di tahun 2024 ini kabarnya hanya formalitas Kemudian yang kedua seluruh honorer yang masuk dalam database BKN akan diangkat menjadi P3K Tetapi tentunya jika di tahun 2024 ini belum bisa terselesaikan Akan diangkat secara bertahap sampai dengan tahun 2026 Dan tahun 2026 itu adalah waktu maksimal gitu ya Karena hal ini menyesuaikan dengan anggaran dari pemerintah daerah Kemudian yang terakhir jangan sampai ada honorer asli yang tercacar Artinya semua akan bisa diangkat menjadi P3K Dan tentunya 3 hal ini menjadi hal yang mengembirakan bagi para honorer Dan tentunya bisa membuat tenang para honorer Dan mungkin untuk lebih jelasnya ya Kali ini kita akan coba lihat beritanya Langsung saja bagi yang penasaran simak terus Oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan 3 kabar gembira ya Yang sangat luar biasa untuk jutaan honorer Diberitakan oleh jpn.com Judulnya Penaftaran P3K 2024 3 kabar gembira luar biasa untuk jutaan honorer Kita coba bacakan ya Di saat pendaftaran P3K 2024 Belum ada kejelasan Ada kabar gembira untuk jutaan honorer Yang ingin berubah status menjadi ASN tahun ini Kabar gembira untuk jutaan honorer Disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera Mardhani mengungkapkan Beberapa kesepakatan Komisi 2 DPR Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Atau Men Pan Irbe Azwar Anas Pertama Mekanisme pengangkatan P3K 2024 Dari honorer melalui tes Tetapi sifatnya hanya formalitas Pengangkatan P3K tahun ini dari honorer Memang melalui tes Tetapi jangan takut dahulu Kata Mardhani Alisera Kepada JPNN Selasa 6 Agustus 2024 Anggota fraksi Partai Kadilan Sejahtera ini Memastikan bahwa tes hanya untuk memenuhi persyaratan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Dimana seleksi CPNS maupun P3K Melalui proses tes administrasi dan kompetensi Kedua Seluruh honorer yang masuk database Badan Kebegawa Negara Diangkat jadi P3K Mardhani juga mengungkapkan bahwa Sesuai kesepakatan Komisi 2 DPR RI Dan Menpan RB Azwar Anas 1,7 juta honorer yang masuk database BKN Semuanya diangkat menjadi ASN P3K Pengangkatan honorer jadi P3K Yang ditandai dengan penyerahan SKP 3K Dilakukan secara bertahap sampai 2026 Jadi 1,7 juta honorer yang masuk database BKN Sudah disiapkan NIP P3K Dan itu bukan omong kosong tegasnya Nantinya kata Mardhani 1,7 juta honorer tersebut harus mendaftar seleksi P3K 2024 Tidak ada passing grade seleksi P3K untuk honorer Sehingga semuanya berstatus lulus Berapa jumlah honorer yang diberikan SKP 3K pada setiap periode pengangkatan Lanjutnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran PEMDA Contohnya Tahun ini PEMDA hanya bisa mengangkat 1,7 juta honorer menjadi P3K Maka 700 ribunya diberikan SK hingga 2026 Itu maksimal ya Kalau kemampuan fiskal PEMDA memadai bisa dipercepat lagi ucapnya Dia menegaskan Untuk penyelesaiannya Honorer tahun ini lebih difokuskan kepada tenaga non ASN yang masuk pendataan Ketiga Jangan ada honorer asli yang terjajar Mardhani mengatakan Pada seleksi P3K 2024 Jangan sampai ada lagi honorer asli yang terjajar Sisa honorer yang belum diangkat harus menjadi prioritas Jangan sampai malah honorer bodong yang diangkat jadi P3K Honorer yang masuk database BKN itu Juga akan divalidasi kembali Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Perbankan Atau BPKP dan BKN Sehingga hanya yang datanya clear Akan diangkat ASN P3K Karta Mardhani Ya Jadi itulah ya Berita atau informasi berkaitan dengan 3 kabar gembira luar biasa untuk jutaan honorer ya Jadi semoga pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini Segera ada titik terang Artinya bisa segera dibuka Dan 3 hal yang disampaikan oleh Bapak Mardhani Ali Sera ini Benar-benar direalisasikan Sehingga maksimal di tahun 2026 besok Sudah tidak ada lagi permasalahan honorer Artinya semua yang bekerja di instansi pemerintah Sudah berstatus sebagai ASN Jadi mungkin itu ya Informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini Teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih